Hai Cutis, kembali lagi bersama saya Zahara di Cuap-Cuap Property. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perumahan yang berada di Tenjo nih. Nah, apa itu? Makanya ikuti saya terus. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Sylvie sebagai manajer proyek dari Tenjo City. Iya Mbak, bisa diceritakan nggak sih apa sih keunggulan dari Tenjo City ini? Keunggulan dari Tenjo City ini adalah perumahan di sini itu dekat dengan akses kereta, Mbak. Jadi, akses kereta di Tenjo itu kan adalah stasiun Tenjo. Nah, jarak dari stasiun Tenjo ke Tenjo City itu sendiri adalah 5 menit kalau menggunakan mobil. Nah, kalau menggunakan motor lebih cepat dari itu. Nah, selain itu juga rencana-rencana pembangunan tol di BSD sampai ke Cilele, sampai ke Bala Raja itu nantinya akan sangat dekat ke Tenjo City sih. Jadi, masyarakat itu sekarang sudah tidak susah lagi mencari perumahan yang aksesnya dekat dengan transportasi. Itu sih paling utamanya. Berarti cukup strategis juga bisa dikatakan ya? Iya, sangat strategis sih. Katanya kan Tenjo ini juga bakal menjadi kota baru. Itu bisa diprediksi nggak sih Mbak dari Tenjo City sendiri kapan itu akan berlangsung? Nah, kota baru, kota mandiri terdekat itu sekarang itu kan dalam aja. Nah, tapi Tenjo sendiri ini memang sudah dikabarkan akan menjadi salah satu kota baru juga ya. Karena kan Tenjo ini termasuk Bogor nih, masih Bogor Barat. Nah, untuk sementara ini kan pusat administrasi Bogor itu di Cibinong. Nah, cuman kita pernah tanya-tanya juga ke orang pemerintah bagian di Cibinong itu memang nantinya ini di Tenjo City sendiri akan ada bagian pemerintahan juga. Jadi, nantinya di sini akan rame juga lah. Dan kita juga dapat bocoran salah satu developer besar itu sudah berbeli tarah di sini sih. Nah, pasti juga akan membantu mengembangkan Tenjo. Jadi, Tenjo City juga bakal nantinya akan terus berkembang? Iya, jadi saya sendiri sih sudah sangat optimis sih Tenjo ini bakal akan ramai ke depannya. Untuk saat ini tahap yang sedang dalam proses pembangunan masih tahap satu ya. Tahap duanya dan tahap tiga kira-kira bakal kapan dimulai pembangunan? Oke, kalau kita bicara pembangunan ada dua, infrastruktur sama rumah. Nah, kalau untuk infrastruktur sendiri akan terus berjalan Mbak. Untuk tahap dua sendiri aja, infrastruktur sudah land clearing semua. Dan coupling-couplingnya juga bisa kelihatan sih. Jalan-jalan sudah kita bentuk. Untuk tahap satu sendiri, infrastruktur sudah hampir selesai. Untuk perumahan memang tahap satu kita sudah bangun semuanya sih. Lagi tahap pembangunan. Kira-kira selesainya kapan nih Bapak Tahap Satu? Oke, kalau untuk tahap satu kita kan mulai groundbreaking itu bulan April. Nah, bulan April itu kita janji ke konsumen itu adalah selama 18 bulan. Nah, kita sih berharap sebelum 18 bulan rumah akan selesai. Nah, jadi di prediksi itu di tahun depan berarti tahun 2020 sekitar bulan Oktober semua sudah selesai sih. Selesai semuanya. Nah, sampai sejauh ini berapa yang sudah terjual Mbak? Berapa unit Mbak? Oke, kalau kita bicara penjualan ya untuk tahap satu sih sudah habis. Untuk tahap dua kita juga sisa 45 unit sih by the way. Dari 400-an tahap satu habis, tahap dua 400-an juga sekarang sisa 45 unit. Emang totalnya seluruhnya berapa Mbak? Lebih kurang ada 1.200 rumah. Dan udah sekitar 800-an ya Mbak ya? Iya, sudah sekitar ya hampir-hampir ya 60-70 persen lah kejual. Luas tanah dari Tenjo City ini berapa? Untuk masing-masing tahap itu lebih kurang ada 5 hektare, jadi totalnya 15 hektare. Tapi sampai sekarang kita masih terus ngembangin sih. Berbicara soal luasnya tadi, fasilitas apa aja sih yang ditawarkan nantinya? Hmm, jadi setiap tahap itu kita memiliki fasilitas yang berbeda-beda, tapi saling mendukung satu sama lainnya. Jadi di tahap satu kita ada Eden's Garden, itu taman-taman untuk bersantai, taman bermain. Kita juga ada musola di tahap satu. Nah, di tahap dua sendiri ini memang lebih spesial sih. Di tahap dua ini kita selain ada musola juga, jadi kita juga ada jogging track. Nah, jogging track ini berfungsi untuk sarana olahraga konsumen ya pastinya ya. Nah, kita juga ada yang paling menarik lagi kita ada food park, Taman Jajah. Jadi di sana itu, jadi by the way kan tahap satu itu rukunya udah habis nih. Jadi kan banyak sih permintaan untuk ruko lagi di tahap dua, tapi kan tidak bisa. Karena kan tahap dua merupakan sambungan dari tahap satu. Makanya kita buat fasilitas itu Taman Jajah. Di sana itu nanti ada food park, ada food trail trailernya yang bisa jualan di sana sih. Berarti bukan cuma rumah doang dong di sini ada ruko ya? Mbak Katakan. Iya benar, jadi di tahap satu ini kita ada, di Tanju City ini ada ruko di tahap satu. Nah, itu totalnya ada 43 unit dan pas kita launching hari itu juga, hari itu juga sold out mbak. Mantap, berarti udah sold out semua, sangkin menarik. Ya, makanya sekarang pada lagi ini nih masih ada nggak, masih ada kita arahkan ke yang food park itu sih jadinya kalau untuk usaha jualan. Kalau untuk cerita tentang tahap tiganya, kan bakal ada selain perumahan apa ruko juga? Masih, masih belum disebutkan sih, tapi ya kita sih sekarang lagi belajar juga permintaan konsumen ini seperti apa. Tapi kita mudah-mudahan sih bisa memenuhi dan bisa lebih baik dari tahap-tahap berikutnya. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kita ya mbak ya. Nah, Tanju City ini masih dalam proses pembangunan dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, saya saat ini sudah bersama dengan Pak Arifton sebagai pengawas lapangan. Iya Pak, sampai sejauh ini sudah seberapa besar sih tahap pembangunannya? Untuk tahap ini sampai saat ini itu kurang lebih sudah hampir 300 unit yang sudah kita bangun dan rencana tahap satunya itu sekitar 430 rumah yang akan kita bangun. Berarti sekitar 130an unit lagi? Iya, kurang lebih seperti itu. Untuk di tahap satu ini ada tipe-tipe rumah apa saja Pak? Untuk tipe rumahnya itu ada dua, jadi tipe 22 tanah 60 dan tipe 27 tanah 60. Untuk kedepannya nanti di tahap dua, nanti kami juga akan ada rumah tipe 27 tanah 72 serta 36 tanah 72. Seperti itu. Untuk tahap satunya diperkirakan selesai kapan Pak? Paling lambat itu Desember sudah selesai. Sekarang progres pembangunan sudah kurang lebih sekitar hampir 70 persen. Saat ini selain pembangunan rumahnya juga ada pembangunan apa lagi Pak di tahap satu ini? Kita mengerjakan infrastruktur seperti yang tadi bisa kita lihat nanti. Itu sedang ada pengecoran jalan. Jalannya juga kita pakai rabat beton, bukan yang pakai paving block. Kita jadi pakai beton. Jadi nanti kita akan membuat semua penghuni nyaman di sini. Berarti Pak setelah tahap satu ini selesai baru dimulai tahap duanya? Iya, seperti itu. Malah mungkin kita bisa overlap. Jadi Desember nanti, sekitar Desember awal mungkin kita sudah mulai berjalan ke tahap duanya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita mau lihat-lihat nih proses pembangunan di sini ya Pak. Baik, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih atas waktu yang diberikan.